Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Terima kasih sejak peluid babak pertama dibunyikan kedua tim langsung melakukan permainan menyerang beberapa kali pelapio silpa dan renang silpa mendapatkan peluang namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Adi Satrio begitupun dengan fitinyo beberapa kali mendapatkan peluang namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang di kriusron dan pada menit ke-9 Sepian David Maulana berhasil mencetak gol dan membawa PSIS Semarang unggul 1-0 atas versi kediri tertinggal 1-0 versi kediri langsung menaikkan tempo permainan cepat alhasil pada menit ke-45 Bayu Oto berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama kedudukan satu sama pun bertahan hingga peluid babak pertama berakhir pada babak kedua kendati kedua tim bermain saling menyerang sampai menit ke-80 pun skor satu sama tidak berubah dan pada menit ke-88 Taisi Marukawa berhasil mencetak gol dan membawa PSIS unggul 21 atas versi kediri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!